Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke channel ini menghitung disini saya akan memberikan tutorial cara membuat build of material atau bom menggunakan solid rocks disini saya memiliki gambar sebuah electric scaffolding nanti kita akan membuat build of material caranya yaitu setelah ada sebuah assembly sebuah part disini yang disediakan assembly kita tinggal make a drawing buat gambar tekniknya from assembly setelah itu kita memilih ukuran kertas A1 A2 atau sampai A4 kita pilih saja disini misalnya A2 ya ok kita tunggu sampai partner masuk kemudian kita masukkan gambarnya ya disini saya masukkan isometrik gambarnya nah setelah masuk kita juga dapat menampilkan display style nya seperti disini bentuknya kita gunakan yang style gambar teknik biasa disini kemudian kemudian kita juga juga dapat scale skala dari gambar tekniknya kita gunakan use custom scale kita gunakan scale nya lebih besar 1-10 nah kira-kira segini kemudian klik saja ok setelah itu untuk membuat build of material kita tinggal masuk ke menu annotation diatas pada bagian diatas ada menu tabel kita klik saja kemudian klik build of material nah untuk yang ini di klik saja ini part nya kemudian untuk saya ulangi ya untuk membuat build of material kita klik dulu disini part disini kemudian kita tabel kemudian build of material nah otomatis terdapat menu yang di samping kiri muncul tabel template nya kita juga dapat mengganti disini ada build of material yang ada yang costing material standar ada web juga berat kita gunakan yang standar terlebih dahulu ya kita gunakan open kemudian kita cek list ok disini nah seperti ini ya untuk untuk build of material standar itu isinya itu seperti ini saja item number ada part number sama description nya dan juga ada quantity jumlah dari part tersebut nah kita juga dapat mengganti ya build of material nya kita hapus lebih dahulu delete to delete tabel build of material nya kita gunakan tabel template nya kita ganti menjadi jadi yang ada material nya bom material disini kita open saja checklist saja disini nah otomatis akan muncul disini ya nah untuk bagian disini kan belum ada nomor penomoran dari nomor item ya caranya yaitu kita klik part disini kita tinggal klik yang auto balance ok nah otomatis akan muncul setiap nomor dari part yang ada di build of material untuk eh angkakan juga kita dapat atur seperti di bawah semua atau samping kanan samping kiri atas kita gunakan yang rata kiri dan kanan seperti ini kemudian kita juga dapat mengatur jaraknya nanti kita klik ok saja jaraknya kita atur lebih kiri atau kanan kita sesuaikan agar lebih enak dilihat nah ok kemudian juga kita juga dapat mengeditnya ya dari tabel ini description eh alas misalkan description disini kita dapat menambahkan ya alat samping misalkan eh deskripsi eh materialnya misalkan disini misalkan kita buat dari plastik misalkan otomatis akan masuk disini ok eh sekian eh bagaimana cara membuat build of material secara seterhana dan dari saya dari membuat part dari electric scale folding terima kasih semoga semoga bermanfaat apabila saya terdapat kesalahan saya berdua di mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih